Sekitar tiga pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas dalam pertempuran di jalur Gaza dan Lebanon. Ketiga orang yang tewas ialah, Mayor Sa'ar Eliyad Norski 27 tahun dari Tel Aviv, Jaffa, prajurit cadangan di Batalion 508, formasi Adrim 7338. Eliyad Norski tewas dalam serangan Hezbollah di utara. Mayor Sa'ar Eliyad Norski 27 tahun dari Tel Aviv, Jaffa, seorang prajurit cadangan di Batalion 508, formasi Adrim 7338, tewas dalam serangan Hezbollah di utara, tulis IDF di laman resminya, selasa 22 Oktober 2024. Kemudian, Mayor Afiram Harip 42 tahun dari Dolev, Wakil Komandan Batalion 9308, Brigade Alun 228 tewas dalam pertempuran di Lebanon Selatan. Mayor Afiram Harip 42 tahun dari Dolev, Wakil Komandan Batalion 9308, Brigade Alun 228, tewas dalam pertempuran di Lebanon Selatan, ditulis IDF. Lalu IDF menyebut, satu tentara lainnya tewas akibat kecelakaan mobil di dekat jalur Gaza. Yakni, Sersan Ishaimen 21 tahun dari Mitzvah Jericho, pejuang di Batalion 50, Brigade Nahal. Sersan Ishaimen 21 tahun dari Mitzvah Jericho, seorang pejuang di Batalion 50, Brigade Nahal, tewas dalam kecelakaan mobil operasional di dekat jalur Gaza, tulis IDF. Selain itu, 20 tentara lainnya mengalami luka-luka imbas pertempuran di Gaza dan Lebanon. Para tentara yang terluka dalam pertempuran di Lebanon Selatan dievakuasi ke rumah sakit Ziv di Safet di Galilea Atas. Hari ini kami menerima 14 orang terluka akibat pertempuran di front utara dengan Lebanon, jika tata pihak rumah sakit Ziv di Safet, selasa. Terima kasih telah menonton!